Hei semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini gue akan membahas Perjamuan Raja Iblis Walpogris di Arim Tensei Sitara Slam Dataken. Perjamuan Walpogris kali ini adalah panggung yang telah disiapkan oleh Raja Iblis Clayman untuk menghancurkan Rimuru, dengan gegesan-gegesan ricik yang telah disiapkan Clayman tersebut. Tapi, sebelum kita mulai pada inti pembahasan, ada beberapa misteri yang menarik yang ingin Mimin sampaikan. Dan langsung saja, tanpa basisir lagi, mari kita mulai. Setelah pembahasan pasipan kerajaan Falmouth, evolusi Demon Lord Rimuru, dan dibangkatannya Veldora, kali ini di manga chapter 73, kita diperlihatkan Leifless sedang menyelidiki gereja suci barat. Ditemukanlah sosok yang mengejal pikiran kita semua, bahwa di tempat suci tersebut ditemukan sosok vampire berjubah pendeta, yang ingin membunuh Leifless. Dengan ini disembunuhkan bahwa, dibalik gereja suci barat adalah Demon Lord Luminus Valentin. Tapi, pada akhirnya, Leifless berhasil kabur. Ia lalu menuju ke Ingresia dan bertemu dengan Zuki Kagurazaka. Dan disini kita diungkapkan identitas dari Demon Lord Kazarem yang sangat tak terduga. Saat kekalahan Kazarem melawan Leon Cromwell, jiwa Kazarem berhasil dibungut oleh Zuki, dan jiwa Kazarem tersebut dimasukkan ke dalam homunculus yang berparas cantik. Karena kekuatannya belum sepenuhnya kembali, saat ini Kazarem menyamar sebagai Kagali, sekretaris dari Zuki Kagurazaka. Dan di chapter 74 dan 75, disini diperlihatkan Rimuru telah mengadakan rapat yang tak disengaja. Rapat tersebut telah dihadiri oleh Raja Duargo, Fuse, dan Ayah Elen dari dinasti Sarion. Dan tentu saja para bawahan Rimuru lainnya. Di rapat tersebut, mereka membicarakan kenapa Rimuru bisa menjadi Raja Iblis. Tentang rencana Rimuru yang ingin mengambil alih kerajaan Falmud, rencana berperang melawan Klaiman. Dan untuk detailnya, tidak akan Mimin bahas karena sangat membosankan. Saat itu, Ramiris datang dan membawa berita bahwa Walpogris akan diadakan. Di samping itu, Rimuru sedang sibuk membagi pasukan untuk menyerang di Kastil Klaiman dengan Pinaimaru sebagai pemimpinnya. Sedangkan Diablo dan Zium pergi menaklukan kerajaan Falmud. Rimuru, Sion, dan Ranga akan pergi ke perjemuan Walpogris. Dan Veldora akan menjadi pertahanan mutlak negara Jura Tempes. Semua orang memiliki tugasnya masing-masing. Akhirnya, saatnya telah tiba. Rimuru dan Ramiris telah dijemput oleh Mizari ke perjemuan Walpogris. Mereka semua telah memasuki sebuah krep bank yang menghubungkan ke tempat aula perjemuan Walpogris. Rimuru akhirnya berada di tempat aula tersebut. Dan di sana, terlihat Guy Crimson sedang duduk dengan memperlihatkan auranya yang sangat luar biasa. Dan di belakang Rimuru disusul seorang raksasa yang memancarkan aura yang tak masuk akal juga. Dia adalah Raja Iblis Dagruel. Seorang yang pernah dilawan oleh Veldora. Berikutnya, datang sosok Vampire yang merupakan Raja Iblis Valentin. Dan didampingi oleh Demon Lord Rominas yang menyamar sebagai pelayannya. Berikutnya, datang Demon Lord Dino dengan tampang ngantuknya. Kemudian, Demon Lord Frey yang didampingi oleh Karion yang menyamar menggunakan topeng yang berbentuk singa. Dan berikutnya, Demon Lord Leon Cromwell. Leon datang dan langsung menyapa Rimuru, dikarenakan wujud Rimuru seperti Shizu Izawa. Dan mereka pun sedikit cekcok, dan Leon membalasnya dengan santunya. Dan yang terakhir datang adalah Demon Lord Milim dan disusul dengan Clayman di belakangnya. Dan di sini, kita dikagetkan di mana Demon Lord Clayman ngecita palanya Milim Nava sambil mengatakan, cepatlah jalan dasar bodoh. Jadi, si Clayman ini sok-sokan kuat gitu pak. Biar para Demon Lord kagak macem-macem ama dia. Seketika, para Demon Lord memperhatikan mereka. Dan para Demon Lord akhirnya bergumpul semua. Di sisi lain, pasukan Benimaru sedang bertempur dengan pasukan Clayman. Tapi, kali ini Mimin akan fokus di Walpukris aja pak. Di sini, Clayman memulai berbidato panjang lebar yang isi dari bidatonya tersebut adalah karangan yang dibuat Clayman sendiri untuk memprovokasi para Demon Lord. Bahwa Rimuru yang bersekongkol dengan Karyon yang ingin menjatuhkan Clayman demi kerusi Demon Lord. Clayman juga berkata bahwa, bawahannya yang bernama Miulan telah dibunuh Rimuru. Rimuru akhirnya mendapatkan kesempatan berbicara. Rimuru mengatakan bahwa Miulan masih hidup dan membantah setiap perkataan Clayman. Sampai pada akhirnya, pembicaraan mereka mulai memanas. Karena dituduh mengincar kerusi Demon Lord, Rimuru seketika menendang kerusi tempat dia duduk ke arah Clayman dan hampir mengenai wajah Clayman tersebut. Rimuru mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan kerusi Demon Lord. Rimuru hanya ingin menciptakan sebuah negara yang dapat ia tinggali dengan senang. Dan bekerja sama dengan manusia adalah hal penting bagi Rimuru. Tapi, jika ada yang menggaguku entah itu manusia Demon Lord ataupun gereja suci, mereka akan kuanggap sebagai musuhku. Termasuk kau Clayman, kata Rimuru. Demon Lord Guy Crimson bertanya kepada Rimuru. Hei kau, apa tujuanmu mendapatkan julukan Demon Lord? Rimuru menjawab, itu karena aku tiba-tiba ditunjuk sebagai pemimpin hutan besar jurah. Tapi, bagi sudut padang manusia, aku tetap seorang Demon Lord. Guy Crimson menjawab, baiklah kalau begitu. Karena semua sudah berkumpul di sini, kalahkan Clayman di hadapan kami semua. Dengan begitu, kami mengizinkanmu menyandang gelar Demon Lord. Rimuru menerima permintaan Guy Crimson dengan senang hati. Clayman pun sedikit geram karena rencananya sedikit meleset. Rimuru tiba-tiba menghancurkan meja bundar yang mengelilingi para Demon Lord tersebut. Untuk dijadikan arena bertarung melawan Clayman. Dan Clayman berteriak dan berkata, Hei kalian, apakah kalian tidak keberatan membiarkan slime ini bertidak seenaknya? Ini merupakan penghinaan bagi kita para Demon Lord. Clayman bertujuan mencari seseorang rekan yang dapat membantunya. Dan Guy pun mengatakan sesuatu kepada Clayman. Hei Clayman, jika kau memang seorang Demon Lord, maka pedukanlah dia dengan kekuatanmu sendiri. Karena sosok lemah tak pantas menyandang gelar Demon Lord. Dan Clayman memberi tangan Milim untuk membunuh Rimuru. Dengan cepat, Milim melancarkan pukulannya kepada Rimuru. Tapi Rimuru mampu menghindarinya. Guy juga tidak keberatan dengan hal itu. Selama Milim mau, maka Milim boleh melakukan apapun. Rimuru sedikit bingung. Jika lawannya hanya Clayman, Rimuru dapat mengatasinya dengan mudah. Tapi kalau Milim, akan sangat sulit bagi Rimuru. Clayman berkata, berputus asalah dan mati kau. Rimuru pun menjawab, yang akan mati kau, Clayman. Kalau aku menjadi lawanmu nanti, akan menjadi penidasan orang lemah. Seukuran anak buahku sepertinya sudah cukup. Dan seketika, Sion melancarkan pukulan bertupi-tupi kepada Clayman. Dan setelah itu, Sion dengan polosnya bertanya kepada Rimuru. Apakah aku boleh menghadapinya Rimuru sama? Anjay. Ngomong lu seharusnya sebelum mukul, Bangbang. Tapi di sini, Clayman berhasil bergenerasi sambil berkata, Buah jingan. Clayman mengerahkan bawahannya yang seperti boneka dan seekor rubah kecil yang berubah menjadi besar. Dan rubah tersebut dihadapi oleh Rangga. Sementara Rimuru masih sibuk menghadapi Milim. Dino yang terbangun akibat efek serangan Milim berkata, Kalau begini terus, awalnya akan hancurkan. Dan Guy Clemson mengeluarkan sebuah penghalang untuk arena pertarungannya. Dengan ini, kerusakan yang ditubuhkan akan dapat dikondisikan. Rimuru meminta kepada Raphael untuk menganalisa bekas kutukan Clayman yang ditanam pada Milim. Di sini, Milim sudah siap dengan serangannya dan melancarkannya kepada Rimuru. Serangan tersebut berhasil ditanggis dengan tangan Rimuru. Tapi, alhasil, tangan Rimuru malah terluka. Di sisi lain, Ramiris meminta Barita untuk ikut membantu Rimuru. Tapi, Guy melarang Ramiris. Ramiris protes karena Milim boleh bertarung. Guy mengatakan kalau Milim mempunyai rencana tersendiri. Selain itu, Guy tahu kalau Barita tidak sepenuhnya mengabdi kepada Ramiris. Barita pun menjawab bahwa dia memiliki dua tuan. Yaitu Ramiris yang sedang ia layani dan Rimuru sebagai master atau kreatornya. Ramiris pun ngotot ingin membantu Rimuru. Dan pada akhirnya, Guy mengizinkan Barita untuk ikut membantu Rimuru. Barita berterima kasih kepada Guy. Tapi, Barita memanggil Guy dengan sebutan Roach. Tapi, Guy menyuruh Barita untuk memanggilnya Guy juga. Setelah dibicara dengan Barita, Guy pun akhirnya mengetahui kalau Barita berasal dari keturunan Noir. Karena mempunyai selera yang aneh. Di sini, Guy mengatakan bahwa sosok yang lebih kuat dariku. Nah, di LN, Guy tidak mengatakan hal seperti itu. Dan para fans, masih banyak yang meragukan kata-kata Guy tersebut. Dan ada yang menganggap itu sebuah kesalahan dalam penerjemahannya. Dan mari kita abaikan saja soal tersebut. Pada akhirnya, Barita membantu Rimuru. Barita menghadapi boneka milik Klyman yang bernama Viola. Rangga berhadapan dengan Ninehead. Sion berhadapan dengan Klyman. Sedangkan Rimuru masih kesulitan melawan Milim. Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Milim. Rimuru hanya mampu menghindari serangan yang diberikan oleh Milim. Sampai pada akhirnya, laporan hasil analisis Raphael diberikan. Raphael mengatakan bahwa tidak ada kutukan yang terdeteksi dari Demon Lord Milim. Rimuru agak panik. Tapi, Raphael kembali melapor. Bahwa ada cecak kutukan dari gelang permata yang dibakai Milim. Tapi, sebelum Raphael menyelesaikan laporannya, Rimuru menyalahnya dan langsung ingin menghancurkan gelang tersebut. Dan scene berpindah ke pertarungan Klyman melawan Sion. Sion mampu mematakan pedang milik Klyman. Klyman mengeluarkan beberapa boneka yang diisi jiwa-jiwa iblis kuat. Tapi, Sion mampu mengalahkannya dengan mudah menggunakan pedangnya. Saat Klyman ingin membekitkan boneka iblisnya, ternyata itu tidak bisa. Karena pedang Sion memiliki kemampuan melahap jiwa-jiwa atau soul eater. Sion pun berkata, Apakah main bonekanya sudah selesai pak? Baiklah, berikutnya mari kita main kecer-keceran. Sion langsung menuju ke arah Klyman. Dan scene berpindah lagi kepada Rimuru. Di sana, Rangga meminta bantuan kepada Rimuru. Tapi, keadaan Rimuru masih tidak memungkinkan. Rimuru sedang terdesak oleh Milim. Sampai di saat Milim hampir memukul Rimuru, tiba-tiba, Veldora datang di tengah pertarungan tersebut. Dan alhasil, serangan Milim yang ditunjukkan kepada Rimuru berakhir mengenai Veldora. Veldora datang karena dia marah kepada Rimuru, karena Veldora diberikan manga yang sambulnya berbeda dari isinya. Tapi, Rimuru dengan cerdik memanfaatkan kedatangan Veldora untuk menggantikannya bertarung melawan Milim. Setelah itu, baru Rimuru akan memberikan manga aslinya. Veldora akhirnya menghadapi Milim. Veldora dengan cepat mengetahui rencana Milim sebenarnya dan menikmati pertarungan tersebut. Rimuru menghampiri langgan dan menganalisa keadaan di mana Ninehead ternyata juga dikendalikan oleh Klamen. Ninehead atau rubah tersebut meminta tolong kepada Rimuru. Rimuru dengan cepat mengangkat kutukan atau pengaruh Demon Dominate dari rubah tersebut. Dan seketika, rubah tersebut menjadi kecil dan berada di pelukan Rimuru. Rimuru mendapatkan laporan dari Soe bahwa benteng Klamen berhasil ditaklukan. Scene berbeda di pertarungan Sion melawan Klamen. Di sini, Klamen menggunakan kemampuan Ultimate Skill Demon Dominate-nya untuk mengendalikan Sion. Tapi, alih-alih kemampuannya tersebut tidak dapat berpengaruh kepada Sion. Klamen mulai panik dan memanggil para bauhannya. Tapi, semua bauhannya telah berhasil dikalahkan. Barita berhasil mengandalkan Viola atau boneka Klamen. Di sini, Barita mengambil pedang Viola dan menganggap itu sebagai rampasan merang. Ada-ada aja sih, si Barita ini. Klamen pun sangat frustrasi dan kebingungan. Karena masih belum menyerah, si Klamen tiba-tiba melepas bajunya dan mengeluarkan aura yang berbahaya. Dan seketika, tubuhnya mulai berubah bentuk dan terlihat menyeramkan. Klamen menyebut dirinya Crazy Pirate Klamen. Pugungnya muncul beberapa lengan dengan membawa senjata masing-masing. Rimuru akhirnya mempunyai kesempatan menghadapi si Klamen ini. Mereka pun bertarung dengan sekuat tenaga. Klamen meluncurkan serangan-serangannya kepada Rimuru. Tapi, Rimuru dengan mudah menghindarinya. Rimuru menyerang balik dengan pedangnya dan berhasil menghancurkan beberapa lengan Klamen. Sampai pada akhirnya, mereka pun saling berbenturan pedang mereka. Di sini, Rimuru memperlihatkan bola ajaib menik Klamen yang disimpan di kastil Klamen. Dan Rimuru memperlihatkan bahwa kastil Klamen tersebut sudah ditaklukkan. Peperangan dimenangkan bawahan Rimuru. Tapi, di sini Klamen tidak mempercayainya. Dan menganggap itu sebuah trik rendahan yang dipakai Rimuru. Klamen mengeluarkan ultimate skill dominatnya kepada Rimuru. Tapi, Rimuru berhasil memukul tepat di wajah Klamen sampai topeng yang dipakai Klamen pecah dan terlihat mata Klamen tersebut. Alih-alih, di sini Klamen tidak percaya bahwa ultimate skillnya tidak mempan terhadap Rimuru. Bahkan, menurutnya seorang Raja Iblis Milim mampu ia kendalikan. Kenapa selain meredahan ini, tak mampu kukendalikan? Klamen sangat kebingungan dan panik. Di sisi lain, Veldora masih bersenang-senang dengan Milim. Kali ini, Veldora mengeluarkan sebuah teknik yang ia adaptasi dari serial Dragon Ball. Teknik ini bernama Kamedraha. Si Klamen terkejut melihat kekuatan seorang pria yang melawan Milim. Dia masih belum tahu kalau pria tersebut adalah Veldora. Sampai Rimuru mengatakan kepada Klamen bahwa pria tersebut adalah Veldora temanku. Si Klamen ini semakin kena mental gitu pak. Karena Klamen sudah tak memiliki taktik lagi, dia memerintahkan kepada Milim untuk menggunakan stone bead dan bunuh semua orang di sini. Tapi, nah di sini puncak limaksnya gitu pak. Milim pun menjawab perintah Klamen dan mengatakan, Kenapa aku harus melakukan itu? Rimuru dan lainnya adalah temanku loh. Rimuru sangat kaget mendengar perkataan Milim. Dan Milim mengecek Rimuru bahwa Rimuru telah tertipu dengan sadiwaraku. Orang sepertiku mana mungkin bisa dikendalikan. Klamen lebih kaget lagi ketimbang Rimuru. Klamen pun mengatakan, Apakah kau membunuh Karion demi menipuku? Dan tak disangga-sangga seorang di belakang Frey dengan memakai topeng singa akhirnya memperlihatkan sosok di balik topeng tersebut. Ya, dia adalah Beastmaster Karion. Klamen sangat kaget minta ampun itu pak. Begitu juga Rimuru yang kaget melihat Karion yang menyamar di balik topeng singa tersebut. Suasana pun mulai sedikit cerah melihat betapa menyedihkannya si Klamen. Tapi, Rimuru masih penasaran bahwa masih ada dalang di balik Klamen. Klamen yang tersungkur di lantai itu mulai mengenang masa-masanya dengan para badut. Dan dia juga mengingat wajah yang tak asing bagi kita yaitu Zuki Kagurazaka. Klamen dan Zuki ternyata bersekongkol untuk menguasai dunia. Dengan mengingat kenangan-kenangannya dan juga tuannya Kazaren, Klamen akhirnya bangkit dengan penuh semangat dan amarah. Akhirnya, Klamen berubah menjadi True Demon Lord. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe cukup ya guys. Tentu saja di warga anime. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!